Sidang dengan agenda end-manning atau pemberian teguran berkait eksekusi ganti rugi bagi yayasan Super Semar ditunda hingga 6 Januari mendatang, pengadilan memberikan waktu 8 hari pasca teguran. Jika tidak sanggup memenuhi ganti rugi, maka akan dilakukan penyitaan yayasan Super Semar. Rabu 23 Desember 2015, sedianya akan dilakukan sidang dengan agenda penyampaian un-manning atau peringatan bagi yayasan Super Semar. Un-manning berkait dengan putusan MA yang menyatakan yayasan Super Semar dianggap bersalah dan harus membayar ganti rugi 4,4 triliun rupiah. Namun sayangnya, sidang terpaksa ditunda hingga 6 Januari 2016 mendatang dengan alasan kuasa hukum pihak yayasan Super Semar yakni Deni Kali Limang berhalangan hadir. Selanjutnya, pengurus yayasan Super Semar yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi ganti rugi atau mengupayakan langkah hukum lainnya. Jika dalam waktu 8 hari tidak sanggup memenuhi, maka negara akan melakukan penyitaan. Ya memang untuk agenda un-manning pada hari ini sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya bahwa pihak termohon eksekusi hari ini tidak bisa hadir dan telah mengirim surat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa tidak bisa hadir karena kuasa hukum yang sedianya akan dimewakili yayasan Super Semar sedang berada di luar kota dan sedang mengikuti kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitulah alasan suratnya. Ditunda sampai? Jadi mereka memohon agar ditunda sampai tanggal 6 Januari 2016. Oke, Pak. Seperti diketahui, Yayasan Super Semar merupakan yayasan yang dibentuk Presiden Soeharto untuk membantu pendidikan masyarakat. Sumber dananya 5 persen keuntungan Bank BUMN. Namun dalam perjalanannya, terjadi penyelewengan dana mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat yang baru bisa digugat pas kalengsennya Soeharto. Berdasarkan putusan MA, kebocoran dana mengalir ke sejumlah bank dan perusahaan di antaranya Bank Duta yang kini menjadi Bank Danamon, Simpati Air, PT Kiani Lestari, PT Kalholt Utama, Esan Timber, PT Tanjung Redep, Hutan Tanaman Industri, dan Kosgoro. Dari Jakarta, Ervan Wahyudin dan Muara Afandi memberitakan.